Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh ayo di Sabtu 631 Antang dengan anggota Polri pada hari Sabtu, Timbuk hari pertama-tama yang sama-sama kita hormati Kabit Dumas Polda Kalteng yang hadir di antara kita kemudian Kabit ulangi Dir Samabta Polda Kalteng Dir Propang Polda Kalteng dan kemudian Batalion Raider 631 Antang yang hadir pada kesempatan pagi hari ini rekan-rekan media yang saya hormati sebagaimana kita ketahui bersama bahwa telah terjadi salah pahaman antara anggota YONIF Raider 631 Antang dengan anggota Polda Kalteng Tengah menyikapi hal tersebut kami dari Korem 102 Paju Panjung dan Polda Kalteng memahami bahwa sinergitas TNI Polri ulangi sinergitas TNI Polri di Kalimantan Tengah itu harus tetap dirawat dan diperkuat itu merupakan hal yang mutlak oleh karena itu kita yakini bersama kita yakin bersama bahwa kejadian pada tanggal 5 Desember pada hari Sabtu itu merupakan murni kesalahpahaman sehingga hal itu merupakan hal yang membuat prihatin kita bersama dan menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita selanjutnya dalam hal ini kedua belah pihak sudah saling memaafkan satu sama lain namun sesuai dengan arahan dari pimpinan bahwa siapapun yang terlibat dalam kesalahpahaman tersebut akan ditindak sesuai dengan undang-undang sesuai dengan hukum yang berlaku dalam hal ini dan rem 102 ponju panjung sangat mengharamkan adanya kejadian kesalahpahaman antara TNI dan pelori di belayah rem 102 ponju panjung sehingga komendan dalam hal ini sangat tegas siapapun yang terlibat akan di proses sesuai dengan hukum yang berlaku karena hal tersebut merupakan salah satu dari tujuh pelanggaran berat yang sudah dicanangkan oleh TNI AD yang itu tidak boleh dilanggar oleh anggota TNI mungkin demikian yang kami sampaikan pada kesempatan hari ini mungkin ada tambahan dari Kapit Mas Polda, kami persilakan baik, terima kasih atas waktu yang diberikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi, salam sejahtera kita semuanya, umum swasti, astu namo budayu yang terhormat Bapak Kapenrem Pasut Korem 1 Pasung 2 Panjung Panjung Bapak Dirsa Mata Polda Kalimantengah Bapak Kapit Peropam Buda Kalimantengah dan yang nantang dan dari POM TNI kami dari Buda Kalimantengah mengucapkan selamat datang datang kembali kepada kami dia semuanya alas kehadirannya dan yang pertama kita mengucapkan terima kasih syukur kepada Allah SWT dan rahmat dan kesihatan yang kita berikan semuanya menikapi perjadian yang terjadi pada saat malam minggu antara Bapak Kapit Mas Polda Kalimantengah kami dari Polda Kalimantengah menyerahkan seluruhnya serta mendukung langkah-langkah dari POREN 108 di Panjung bahwa partikel tersebut sudah dimediasi dan sudah diselesaikan dan untuk pihak-pihak yang melakukan partikel tersebut akan diproses sesuatu yang terlaku dan yang terpenting untuk sinergitas TNI dan POREN yang ada di wilayah Polda Kalimantengah adalah harga mati dan selalu kita dukung jangan sampai terceneber oleh Pak Buna-Ufmi yang tidak berlangsung dan mari kita semua menjaga situasi kompitas yang ada di wilayah Kalimantengah ini untuk tetap kondisif karena memang selama ini Kalimantengah dengan kondisi yang aman dan pendaki dan untuk saat ini kita semua bau-membau antara TNI dan POREN untuk menjaga kolaborasi sinergitas sehingga semua tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan kita jadi pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan aman saya kira itu yang yang kami sampaikan saya kira itu yang kami sampaikan saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mungkin demikian presidiris pada kesempatan hari ini kami cukupkan sekian ila terkiriki wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selesai selamat menikmati